Asiatur yang kedua kita sudah sampai di Korea nih guys. Tempat pertama yang akan kita kasih ke kamu adalah wisata budaya asli Korea. Buat kamu yang suka dengan drama Korea yang berbau history, pasti tidak asin dengan tempat seperti ini. Berbicara soal budaya, di Korea masih ada lho. Istana-istana yang berdiri kokoh sebagai bukti dari kejayaan Korea di masa lampau. Dinasti Chosan atau dinasti terbesar di Korea, merupakan dinasti yang memberikan sumbangsi terbesar untuk kebudayaan di Korea. Terdapat lima istana besar di Korea dan salah satunya, Chang Yonggung atau yang biasa disebut Summer Palace ini, merupakan istana yang dibangun khusus untuk istri-istri raja pada dinasti ke-9 Raja Chosan. Chang Yonggung pernah mengalami kerusakan parah pada saat Jepang melakukan serangan pada abad ke-19. Kemudian dibangun kembali sesuai dengan bangunan aslinya. Bagus kan guys kebudayaan Korea ini? Masih berbau kebudayaan Korea nih guys. Di kaki bukit Namsung, ada rumah tradisional Korea yang bernama Hanok Village. Rumah ini masih dijaga oleh pemerintah Korea untuk melestarikan keaslian bangunannya. Hanok Village ini merupakan rumah bagi bangsawan Korea. Ruangan-ruangan dan kamar-kamar yang banyak ini dikunakan untuk istri dan anak-anak bangsawan. Beberapa barang yang tersimpan di sini masih asli peninggalan dari zaman dulu. Sekarang kita sedang berada di sebuah ruangan. Di mana kita ketahui di sini adalah main room. Ruangan utama ya, boleh dibilang seperti itu ya. Di mana para lelaki dari keluarga itu berkumpul di sini. Biasanya mereka berbicara di sini, meeting, terus membahas sesuatu yang penting. Bahkan makan juga kadang-kadang di sini ya. Selain itu, di Korea juga terkenal dengan pakaian tradisionalnya, yaitu Hanbok. Hanbok biasanya berwarna cerah dan tidak memiliki sakit. Hanbok biasanya dipakai untuk acara formal atau semi-formal dalam perayaan dan festival tradisional. Khusus untuk wanita, bisa dilengkapi dengan cincin giyok dan tusuk kondek. Buat kamu yang suka budaya Korea, kamu harus nyobain pakai Hanbok.